Halo teman-teman sahabat Youtubeku Apa kabar kan semuanya? Sorry banget nih gue jangan upload Sumpah Gue tuh sampe ditagi banyak banget janji ya Jadi banyak juga yang nagih nih Kemarin tuh banyak yang suka gameplay KN gue ya Padahal B aja Coba karena banyak yang minta Konten kali ini pengen ngerinciin Apa aja attachment gunsmith yang gue pakai Kepada KN Aing Sorry banget ya teman-teman Hari ini gue baru sempetin konten Karena beberapa bulan ini Terakhir ini gue tuh lebih sibuk ke real life ya teman-teman Jadi mohon dukungannya terus Supaya gue tetep bisa berjalan lancar lah Yang sedang aneh jalankan guys Karena gue ini kan sebenernya gak cuma di game doang Jadi gue tuh sempet nge game Pure game itu kan ketika lagi pandemi ya Lagi lockdown lah gitu Tapi ketika udah lockdown Gue tuh juga Gue kan udah tua lah ya Jadi gue ngerasa Gue udah ketuaan Gue harus memikirin karir lain ya Jadi kayak kehidupan gue gak bakal bisa di game 100% Kayak gitu Jadi ya mohon dimaklumi Kalau gue jarang upload Youtube gitu Dan kemungkinan nanti Youtube gue ini bakal gue barengi dengan konten motor Jadi gak cuma game doang Tapi dengan hobi-hobi gue Kayak skateboard Dan motor Itu bakal gue gabung jadi satu Ya gitu teman-teman Biar gak terlalu boring-boring banget lah Nah buat teman-teman yang belum tau hobi-hobi gue Kalian bisa coba kepoin ke Instagram gue Disitu kalian buka profile langsung jelas Kelihatan aku Siapa gue sebenernya Anjay Jadi sekarang Kali ini gue pengen Ngejabarin attachmentnya Kita langsung masuk aja Oke kalo kayaknya itu Gue biasanya pake tuh no stock guys Kenapa no stock? Karena gue tuh lebih mengedepankan Mobility-nya Gue tuh lebih suka yang ada speed-nya Cepet Emang sih Dia bakal ngurangin akurasi ya Sebenernya ini Gunspeed tuh gak ada yang terbaik guys Gunspeed itu Pilihan attachment yang terbaik itu Bergantung kepada Gameplay masing-masing orang Misalkan gameplaynya Dia tuh sukanya assault Dia pengen pake assault Tapi dia pengen maju Kalian bisa sesuai attachmentnya Gimana caranya Supaya fungsinya itu Bisa mendukung posisi dia Misalkan dia ngeras Berarti kalo Misalkan gue ya Kalo gue ngeras Berarti gue harus mengedepankan Yang attachment-attachment Yang menambah Kecepatan buka ADS Kayak gitu Supaya pas maju tuh Kita gak kalah Cepet buka tembakan gitu guys Kalo gue sih gitu ya Ada juga yang KN dibawa buat support Atau Jarak jauh Supportnya bener-bener support jauh ya Nah itu Harus mengedepankan akurasi Berarti ikutin attachmentnya Jangan kayak gue Karena gue itu Lebih mengedepankan ADS alias Buat tim-tim rusher nih Terus red dot Biasanya gue 6 Itu terserah kalian Untuk barrelnya Gue ambil yang Kayak biasa Yang nambah ADS pit Yaitu short itu loh Magazinnya Gue ambil yang 44 Awalnya sih gue 38 Tapi lama-kelamaan Gue masih ngerasa kurang ya guys Apalagi gue kan Parknya gak pake FMJ Jadi gue lebih Butuh banyak peluru Misalkan lawan gue Ada di balik tembok Kayak gitu Jadi gue lebih banyak Ngespray kayak gitu Terus abis itu rear gripnya Gue pake stiplet biasa Karena dia tuh nambah ADS Tapi dia bakal mengurangi ADS balet spread akurasi Itu Kalian harus memikirkan lagi Kalau misalkan kalian bisa Menahan recoil Dalam baik Ya why not Kalian bisa Lebih mengedepankan ADS gak sih Dari season sebelumnya ya Sampai sekarang PKN itu Sampai sekarang gue masih Nyaman-nyaman aja sih Apalagi kalo dibawa maju Juga pede Tapi kalo lawannya Venech Venech ya Aduh kalo Venech Oh salam deh Nah terus berikutnya Gue lebih sering pake ASM guys Biasanya ASM yang itu Gue pasti pake toe Karena kalo misalkan mati Bisa cepet lagi ya Lari gitu ya Terus abis itu Biasanya sih gue Nostock ya Nostock supaya Nostock supaya gak cuma ADS Doang yang nambah Tapi movementnya juga Karena kan ini senjata berat ya Sama aja kayak keempat 7 Lebih berat daripada KM mobil tingnya Jadi gue tuh perlu Kegecian yang haki-ki anjay Karena gue tuh suka banget Yang kek-kiri kanan-kiri kanan Gue harus Menambah performa Di movement speednya Agar lebih bisa Ngegochik kali ya Kayak gitu Terus abis itu disini Gue Nostock Abis itu disini biasa ya Nambah ADS Abis itu Laser gue pake sih Tapi sebenernya Gak tau juga deh Gue kadang suka rago Maser sih Sering ketewak gitu Brai Magazine gue yang mentok Ini biasanya gue Ini kan senjatanya Sebenernya senjata support Cuma karena gue Orangnya suka maju Apalagi gue kan udah Nggak ke team ya Jadi posisi gue gak pasti Kadang mood-mood gue aja Kadang gue pengen maju-maju Mudur-mudur gitu Sebenernya ini senjatanya Senjata support Cuma gue suka bawa maju Nah gue tambah-tambah ADS Tapi sebagai konsekuensinya ADSnya kenceng Tapi Jadat jauhnya sama sekali Gak rapih Jadi ya harus Deketin dulu musuhnya dah Terus abis itu Bonus lagi Gue kan biasa juga pake artik ya Nah artik itu biasanya Gue pake Biasa Yang nambah ADS Skeleton Terus optiknya gue Kali 6 Yang scope C Terus abis itu barrelnya Seperti biasa Yang nambah ADS speed Yaitu Assassin's Shores Lalu perknya gue selalu pake Yang belt return Soalnya gue tuh bingung nih Gue tuh pengen nambah Di amunisi Tapi Kekurangannya Reload sama movementnya Dikurangin Kecepatannya Jadi gue bete Akhirnya yaudah Barat return aja deh Selebihnya ya gue Gue pasrah aja Kalo misalkan Reload Reload Mulu Karena isinya sedikit Kayak gitu Terus target gapnya Biasanya nambah ADS Yaitu stepet Kayak gitu sih guys Oke Oke temen-temen Tanpa basa-basi Kita langsung aja Masuk ke gameplay Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe dulu ya Dan jangan lupa Kalo misalkan kalian yang pengen Maber Kita bisa keep in touch Di discord gue Linknya ada di deskripsi ya Nah sekarang kita pake KN44 Sesuai dengan attachment Kesayangan gue Mari kita ke A Tidak siap mbak Mana kan Ekan lagi Eh Tau gue Banyak banget ini Banyak banget Itu mereka baris pak Ya ikut lah Lagi PBB ya Iya ya ikut juga emangnya PBB Hehehe Kalem aja kalem ini Gak bisa Gue harus ngegas Supaya semangat Lantai semuanya AAAAAA Bikit lagi Pasat tumpah itu Aduh Tuh tinggal satu tuh Karat Iya Tunggu Tunggalkan Ini siapa lagi Yang depannya titik Hehehe Kepada titik Gak Tunggu Waw udah siap bang jago banyak banget demi apapun ga bohong gua woy gua udah masuk pak dua musuh ga ada nembak gua pak bagi-bagi lah woy tau nih hehehehe cok ga sengaja bang anjay ngekill aja ga sengaja judulnya ada mid team ya bang? ada mid team, pada mid team ini ngomong di tim air lah canggung-canggung amat lu anjay ya Allah gua belom ngapa-ngapain dong sabar anjay anjay ah ini mah ga ada perlawanan yung ga ada yang muncul di komong kain woy get down snapper ini seribu orang pak ada disitu semua anjing yaaah kok di ini pak iya pak di ini pak di aaah gua ga mau mati woy bang udah sehit bang di atas di atas atur juga iya Allah kaya ga birooo kok ga mati-mati sih iya Allah pak masa udah sehit terus pistola gua berkali-kali sih? curang artik jamah sekarang hahaha udah sehit pak yang di dapur pak nice kok dapur sih ngomongnya maket iya iya sorry indomart kalo gua mah mati kau ha mati kau ha tolong pak tolong gua pak tolong gua pak log bar pak tolong pak tolong gua pak tolong gua pak ada di mobil pak iya sayang sini udah kucing gua lagi iya sayang sini kucing gua lagi kucing gua lagi topi pak! topi pak! topi pak! shiva mengamuk guys! pak! pada tembus ke B pak! eh eh! mati lho! lu merusak lu merusak! rumah rusak kendok mulu! ih bete! Syed! ga ga ga, cuma satu lagi bukan aing gimana pak? di base base, iya rumah kiri dah kiri WAIT! SG pak! mati lho! uefi pak! uefi pak! gua hancurin aduh tuh lagi! nicely aduh pindah base mati awa dibakar dong yang gua bunuh itu lempar api ke gua ga punya akhlak ga punya akhlak di base kanana tadi ganti base lagi ganti base lagi muset muset WAIT! kiri! gua SM2 destroy the objective we got the bomb awas! tengah! waduh! mantap! kiri kedua eh hampir denya VE gua nge-reks gimana pak? kabarin dong kalo matinya dimit dmd Tidak ada yang dikatakan Waaaah ini panggung Waaaah 2 orang sandwichku ya 125 Tidak ada kontak Tidak ada di mana Tidak ada di atas Tidak ada di atas Tidak ada di atas Tidak ada di atas Jatuh ke bawah Hadus AFFMATI AWAY OTW board Tidak tembus ya pak Container kayu? iya, kayu tembus gua pikir kan ditembak-tembak lama-lama bolong jadi masuk saya logikan gitu pak lu pake purify coba dah emang masuk? enggak juga boda amat pak belakang lu nice my bro anime insight ada kebawah gua dibawah ada, iya ada gua udah rusuk banget anjir sabar pak mana sih gua gak ada tangan sekali gua di bawah gua mana gua bener-bener gak bisa pak sabar ya ada yang naik kem di bedomi ada satu nyumpet oh di bawah kan pengen bokong lu haaah reloading, cover me aaah gak liaaat ada temennya oh di atas dia nice ada di bawah di bawah di bawah tanya, oh masuk nice bomnya drop kayaknya eva di satu anjir bacok anjir bacok biasanya aying awal respawn itu pake load out yang attachmentnya pake tok guys jadi biar lari cepet baru kita ganti ke yang kita biasa pake gitu berada dia gua kita berada di bawah dia 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 Udah hit banget tuh masuk A Anjir gua Clash juga Apalagi nih Anjir gua udah Clash berapa coba pak? 6 Tidak masuk Aduh, sniper sniper Aduh, itu juga Lah, itu mah hit sih, nice Itu, yang pake sniper enak, musuh ya Makin Nice Nice Gua ga nemu yang mana musuhnya Banyak smoke Di atas Wadid Nice Nice Wow Enem Ya ampu Wadid lagi Lah kupikir bumi isti lu, astaga Tidak Pantit Tidak Ayo siap-siap mau Kupi kumpetnya tiga satu itu, makanya kupi soe Atak anjir Apa sih? Belum gua loncat loncat anjir, masih kena Sok jago lo emang jago sih Langsung aja Pak ada yang hidup gua Di pentong Oh selesai ada samurai ya Pak gua ada pentong terus PUS Nggak kuat gua pak, sumpah gua mau gilain namanya Nice, salang orang dong Oh spa, sniper pak di mid pak, jangan pak Mana sih orang-orang jawah? Nice Niin Awed Bebic Bebic Terima kasih.